. Rumah warga di jalan pajagalan kota Sukabumi diserang dan dirusak oleh oknum supporter sepak bola. Diduga pendukung Persija atau Dejakmania. Mereka menduga rumah tersebut merupakan tempat nongkrongnya Bobo Toh Persib. Ketika itu terdapat sejumlah pemuda tengah nongkrong. Dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, penyerangan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di jalan pajagalan RT 05 RW 08 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin, 24 September 2024. Pemilik rumah, Saldi Andi Andari, usia 22 tahun mengatakan, Sebelum kejadian perusakan oleh oknum supporter bola, dia sedang kumpul-kumpul bersama sejumlah temannya. Kebetulan di rumahnya, terdapat banner Bobo Toh Persib. Tiba-tiba saja diserang oleh kelompok Dejakmania. Dikiranya yang kumpul itu anak Persib, terus di sini kan ada logo Persib jadi semakin kuat mereka tuh. Wah ini anak Persib. Ujar Saldi kepada Tribun Jabar.id, kedatangan rombongan Dejak, sekitar 50 sepeda motor melintas di jalan pajagalan. Setiba di depan rumahnya, seketika itu juga rombongan menyerang rumah. Langsung ngancurin ini, pagar, sepatu juga ada yang hilang, banner Persib dirusakin. Disebutkan Saldi, pada saat mereka melintas dia maupun teman-temannya tidak ada yang menyinggung mereka para pendukung Persib. Gak ada yang memancing mereka, cuma karena lihat ada ini aja, banner Persib. Mereka juga kayaknya emosi. Karena Persib kalah dari Persib kan, 2-0. Bahkan, mereka sempat nyalain flare di depan. Sementara itu, warga sekitar, Ferry Susanto yang berusia 22 tahun mengatakan, gerombolan pendukung klub sepak bola tersebut datang dari arah nyomplong menuju jalan pelabuhan 2. Menurutnya, ketika itu, mereka membawa bambu. Bawa gantar bambu, terus akhirnya setelah itu rusak pagar, banner dicabut di sobek, dan dilerai. Sajamnya gak terlihat, yang terlihat bawa gantar. Terkini, kasus penyerangan tersebut tengah ditangani saat reskrim Polres Sukabumi Kota.